Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG Ini Itel P55 NFC Harga jual HP ini mulai dari 1,4 jutaan Dan disini saya akan coba bermain game di HP ini Bagaimana mengenai performa dari Itel P55 NFC saat digunakan bermain game Nanti ada beberapa game saya mainkan Disini saya akan menunjukkan berapa baterai yang berkurang saat digunakan bermain game Begitu juga suhunya panas atau tidak Dan akan saya tunjukkan juga rata-rata fps yang dihasilkan saat bermain game Dan seperti biasa ya, dimana untuk pengaturannya kurang lebih seperti ini Saya buat ya, menggunakan wifi dan jaringan data seluler Terus brightnessnya ini saya buat di sekitar 50% saja Dan untuk performanya sendiri Itel P55 NFC ini menggunakan chipset Uni SoC T606 di padu RAM 8GB Dan internal storagenya itu ada 128GB dan 256GB Oke, untuk sekarang ini baterainya ada di angka 64% Dan langsung saja saya mainkan game yang pertama Game pertama akan saya mainkan Mobile Legends Dan dimana ini setiap muka game Itel P55 NFC menyediakan fitur yang namanya game mode Ini tinggal dari sudut sini saya ulang Ditarik saja, terus tahan sampai keluar ada logo Kayak stick game Terus sudah lepas Ya, ini dia Saya buat di ini dulu Apa ini, tulisannya Equilibrium mode ya Nanti di match kedua saya coba dengan performance kali ya Oke, terus langsung saja deh Untuk pengaturannya, sorry Untuk pengaturannya ini saya buat mainkan di sini HD mode aktif High frame rate-nya di high Terus grafiknya saya buat di ultra Dan langsung saja deh Saya mainkan Ya, ini sudah masuk menit ke 10 ya Tidak ada kendala Saya temukan Ya, kalaupun ada kayak frame drop itu Tadi kalau saya perhatikan Jatuhnya ini masih di angka 30 Dan itu tidak mengganggu Hanya sesaat saja kok Untuk frame drop-nya Apalagi pada momen-momen Yang perangnya ini rame ya War lagi rame-rame-nya Ya, itu tadi terlihat ya Frame drop-nya turun ke 27 Sesaat doang Habis itu balik lagi ke 40-an Oke, selesai Paling ini berapa 11-12 menit tadi ya Dan untuk suhunya itu Ada di angka 43 42,5 42 turun lagi Turun lagi ya 42,4 Dan di belakang itu Di 42,41 ya Sekitar segitu Atau 42 pas Dan ini tadi Di Dan sekarang kan saya Game mode ini Saya aktifkan ke performa Apakah ada dampaknya Atau enggak Ya Saya lanjut lagi ke match kedua ya Sebelum ke match kedua ya Di sini akan saya tunjukkan Tadi berapa rata-rata fps Yang didapat Itu di angka 48,117 ya Dan di mana di sini Grafiknya terlihat naik turun Dan tidak melebihi Di atas 60 fps Jadi kalau yang sampai 0 Apa Sampai jatuh ini tuh Hanya sekedar batas Kayak loading aja ya Kayak perpindahan Eh intinya yang loading-loading lah itu Kalau yang 0 ini Sampai frame drop-nya Apa fps-nya di angka 0 Oke itu dia Dan saya mainkan lagi Match kedua Tapi di sini Untuk Yang namanya Game mode-nya Saya buat di performance Apakah ada perubahan Atau enggak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini menonton Ya ini menit ke 13 ya Sudah belum sini Kayaknya sih Sudah seharusnya Ya kalah ya Menit ke 13 Dan kayaknya sini fps-nya Berdampak ya Ada kenaikan Dan suhunya Ya sedikit lebih panas Bisa dilihat ya Di 44 Menyentuh angka 44 Di sini itu Dia di angka Sama 44 juga ya Wow 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 Menyentuh 45 bahkan Coba sekali lagi Ya Hampir 45 Kalau kalian Coba mainkan Di performance ya Oke dan fps Yang didapat itu Di angka Sebentar Fps yang didapat Ada di angka Ini dia 52,129 Yang sebelumnya 48 Ada peningkatan Empat poin ya Untuk rata-rata fps-nya Dan ini dia Dilihat juga Grafiknya Ya tidak Tidak selalu Stabil ya Tetap ada Naik turun Ya bisa dilihat Jadi ya Mode performance Adalah sedikit Memberikan dampak Untuk peningkatan Di performanya Sementara Untuk baterainya Tadi dari 64 Bermain Mobile Legends Selama 37 menit Menghabiskan Baterai Sebesar 12% Dan dengan main 2 match ya Itu dia Untuk game Mobile Legends Game berikutnya Saya mainkan ini AOV ya Dan untuk Pengaturannya itu Saya buat Di General ini ya Kurang lebih Seperti ini ya HD display-nya Itu ultra Display quality Medium plus Particle quality Extreme Dan sebagainya Kurang lebih Seperti ini Dan untuk Ininya VS-nya Saya buat Di High Oke Itu dia Untuk pengaturan AOV yang saya mainkan Langsung aja Saya main Untuk pengaturan ini sudah masuk menit ke 10 kalau saya perhatikan ini termasuk cukup stabil di 60 fps memainkan AOV pada pengaturan paling tinggi tadi ya oke menang berapa menit tadi ya ada kali 12 menit ya dan ini termasuk adem suhunya tidak panas ya di 40 saja 40,4 terus di belakang juga bisa dilihat ya ya 40an juga itu dia untuk main AOV di ITLP 55 NFC selama 19 menit ya main game ini terbuka dan apa namanya untuk baterainya saya lihat perlihatkan dulu untuk baterainya sendiri berkurang sekitar 5% yang main AOV selama 19 menitan di pengaturan paling tinggi dan untuk fps nya ini mendapatkan angka di 53 bisa dilihat ya termasuk cukup stabil ya lebih banyak garis lurusnya di angka 60 oke itu dia untuk main AOV dan saya akan lanjut ke game berikutnya untuk game selanjutnya saya mainkan ini Free Fire yang dimana pengaturannya di display saya buat seperti ini ya grafik ultra high res high dan langsung aja saya mainkan selamat menikmati dari belakang lagi itu ya kalau men Free Fire di angka 40 ya ini bukan game yang sering saya mainkan jadi ya maaf kata ya saya noob main ini ya 40 ya di 40 untuk ini sebenarnya tadi agak telat saya untuk play ini ada sekitar terkulis 5 menit ini sebenarnya ada tadi kurang lebih 5 menit lupa saya play waktunya kemungkinan ini udah 10 menit saya mainkan ya untuk Free Fire dan langsung aja nanti kelihatan kok ya sebentar saya naikkan oke untuk Free Fire oke untuk Free Fire dilihat ini ya untuk FPS nya itu ini main dibuka selama 13 menit ya 13 menit 20 detik FPS yang didapat pada pengaturan tertinggi itu di 36,372 itu dia untuk Free Fire dan baterai nya berkurang menjadi 5247 4% ya main Free Fire sekitar 13 menit oke itu dia untuk Free Fire saya akan lanjut lagi untuk game berikutnya ini sudah ganti hari ya dimana sekarang masih sama ini untuk menggunakan data dan Wi-Fi terus keserahan ini saya naikkan di sekitar 50% dan baterai nya ini sudah agak penuh di 92% oke saya lanjut ke game berikutnya untuk game berikutnya saya mainkan ini yang namanya Modern Warship dan untuk pengaturannya kurang lebih seperti ini saya buat di grafiknya Ultra Water Quality Ultra dan FPS nya saya buat di 90% tapi kayaknya ini tidak sampai ini dari tadi di 60% saja dan saya coba kalau di performance apakah sampai ya agak naik ya bisa ke 90% terus ya kurang lebih seperti ini ya untuk game nya langsung aja ke battle oke ini war yang keempat ya oh oh selamat menikmati mati lo satu lagi tuh sialan oke itulah dia ya main modern warship dia itu kalau dalam ingang itu rata-rata fpsnya itu di 20 tapi kalau dalam kondisi ya seperti kayak model-model di menunya itu dia bisa di 90 ya dan untuk ini nya sangat adem ya tidak panas tidak mengganggu oke di 40,2 dan ini di 40 juga ya kurang lebih segitu dan untuk baterainya itu dia berkurang sebentar saya naikkan untuk baterainya sendiri berkurang 5% menjadi 87 tadi main itu di menitnya 22 lewat ya 22 sekian 5% berkurang main modern warship dan untuk fps yang dihasilkan itu ya ini di angka 34 ya 34,096 poin nah kalau kalian lihat disini dia itu menyentuh angka 60 itu kalau tadi saya bilang di pas loading loading apa menu-menunya tapi kalau dalam in-game dia itu di 20 saja ya kalau buat saya sih di 20 walaupun masih di 20 fps nya masih tergolong nyaman kok main modern warship itu dia untuk game modern warship dan saya lanjut lagi ke game berikutnya game selanjutnya yang saya mainkan itu blood strike ya dimana untuk pengaturannya saya buat disini ya resolution di high terus ini juga di high graphic quality dan kurang lebih itu seperti ini dia dan ini masih di performance mode ya oke dan langsung aja saya mainkan dikarenakan itel P55 NFC ini membawa apa namanya gyro hardware jadi kayak apa ya sebentar saya mana sensitive gyro always on ya delay ya tidak smooth ya bisa dilihat oke ini khusus untuk gyro nya kurang lebih seperti ini ya sedikit aja kayak ada delay ya match pertama semoga mendapatkan momen yang bagus dan ini layarnya kedap-kedip ya sama seperti dulu saya pernah main game ini itu di hp apa ya keluaran transition holding juga infinix smart 8 atau berapa gitu saya lupa pernah saya juga buat gaming testnya dan layarnya ya sering begini biasanya itu untuk grafik ini saya turunkan aja deh ke fps nya high atau ya di high fps nya ultra terus resolution dan grafiknya saya buat di low ya waduh ini dia kalau di grafiknya low dia lebih aman tidak kedap-kedip layarnya ya selamat menikmati 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 untuk baterai main Call of Duty itu selama tadi 17 menit dan untuk fps yang dihasilkan itu ada di angka ini ya cuma satu ya 32,785 ya dan ini dia untuk grafiknya ya Hai turunnya itu jarang di 20 ya sejarah menyentuh di bawah 20 ya masih kategori enak kok dimainkan kalau buat saya itu kemudian untuk game Call of Duty saya lanjut lagi game berikutnya game selanjutnya ini saya mainkan yaitu pubg-m ya pubg mobile dan untuk pengaturannya saya buat di sini ya ini dia paling tinggi grafik HD terus frame rate nya saya buat di-hike ya ini nggak bisa untuk HDR nya kalau smooth itu bisa di-ultra untuk yang namanya fps ya saya buat dulu di HD grafik HD terus frame rate nya di-hike Oke langsung saya coba main di ini aja ya magma kecil di Nusa game pertama dimulai semoga saya mendapatkan momen yang bagus di sini ya Hai puk știw selamat menikmati dari belakang lagi oke respawn sekarang akan saya coba grafiknya saya buat smooth terus frame rate nya di ultra langsung aja play asuh memang on gue mainnya ya itulah ya kalau tadi diturunkan grafiknya ke low dia itu bisa di atas 30 bahkan bisa menyentuh 40 untuk suhunya itu ada di angka 41 dan disini juga berapa di 41 juga ya oke kalau buat saya sih main pubg mobile selama 16 menitan di itlp 55 nfc menghasilkan mengurangi baterai 5% dari 79 ke 74 sorry banget ya memang saya gak jago kok ya jauh bisa dibilang noob lah ya main pubg dan ini dia untuk di 29 yang intinya sih ini tadi bisa dilihat kalau di grafik yang sebelah sini itu tadi saya buat di grafik high frame rate nya high juga terus disini itu grafiknya saya buat low frame rate nya itu di ultra dia itu bisa menghasilkan fps lebih tinggi ya hampir 2 kali lipatnya ya jadi kalau mau nyaman tinggal turunkan saja grafiknya ketika bermain ya itu aja deh yang bisa saya bagikan jadi bisa saya bilang itlp 55 nfc ini walaupun tidak sengebut dari saudaranya itlp 55 5g untuk performa untuk itlp 55 nfc ini masih tergolong bisa diandalkan untuk hp di harga 1 jutaan ya ya intinya ini termasuk kategori bagus sih kalau buat saya itu aja yang bisa saya bagikan kalau kamu punya pertanyaan tulis aja pada kolom komentar di bawah ya terima kasih sebanyak yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini like jika kamu suka video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya akhir kata saya pamit bye